Intro Puluhan tenaga kesehatan di Ponorogo melakukan doa bersama dan bagi bunga kepada pasien pada Senin 8 Mei 2023. Aksi ini dilakukan tenaga kesehatan yang berada di lima organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia atau ID, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Apotekar Indonesia. Mereka melakukan aksi tujuannya adalah meminta pemerintah menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Wakil ID Cabang Ponorogo, Dokter Kautsar Prastudia Eko Binuku, mengatakan bahwa RUU Kesehatan berfokus untuk meniadakan organisasi profesi seperti ID, PDGI, IB, IAI, maupun PPNI. Dokter Kautsar mengaku jika organisasi profesi dihilangkan akan berbahaya kepada masyarakat. Di sini di daerah kami bertujuan untuk mendoakan pertama keselamatan sejawat kita dari dokter, mewakili Ikatan Dokter Indonesia, Ponorogo, Apoteker, IAI, seluruh perawat, PPNI, IB, dan IB, Dokter Gigi, PDGI, saat ini berangkat ke Jakarta. Kita tujuannya untuk menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Jadi kita doakan semoga semua yang saat ini berada di sana selalu dalam rindukan Tuhan dan kembali lagi ke Ponorogo dalam kondisi yang baik. Dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dapat terwujud. Cita-cita kita sebetulnya menghentikan atau menolak pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Karena RUU Omnibus Law ini kan sabu jagad ya, jadi dia akan mencabut Undang-Undang yang saat ini sudah ada. Dan menurut kami di Undang-Undang saat ini ada itu sudah bagus. Satu itu, dan di fokus lain lagi di rancangan Undang-Undang ini akan meniadakan organisasi profesi, IB, PPNI, IB, BIDAN, terus PDGI, maupun IA. Nah, ketika organisasi profesi ini dia dihilangkan, ini bahayanya juga kemasyarakat. Kenapa? Karena yang selama ini menjaga etika, yang menjaga kualitas, yang betul-betul menjaga tata perasaan.